Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel bagi kode tempat berbaginya koding Udah lama kita gak ketemu nih Karena ya beberapa hari yang lalu Saya sempat down ya sakit Jadi gak bisa ngikutin yang kemarin Janjinya kan setiap malam minggu ya Kita streaming Mungkin kita adain lagi minggu ini ya Nah untuk video kali ini kita bakalan bahas mengenai git Karena banyak banget teman-teman kita yang mengira git itu hanya sekedar commit, push, sama update gitu ya Sama kayak belajar database Banyak banget yang ngira hanya cuma ada create, read, update, sama delete Padahal ada join, ada alter, dan sebagainya lah Masih banyak ya Oke kita langsung masuk aja ke dunia gitnya Oke ini adalah tutorial kita yang kemarin ya Dimana kita bikin CV ya Jadi disini kita bakalan bahas mengenai gimana cara melakukan git Atau ya kita bahas fitur-fitur git yang lainnya Misalnya aja kayak stage Mungkin kalian belum pernah ya Jadi stage ini adalah sebuah perintah dimana bisa mengopi paste antara branch Jadi misalnya kalian punya branch A Terus ada juga branch B Nah ternyata kalian harusnya mengedit di branch B Tetapi kalian malah mengedit di branch A Nah itu kan kalau misalnya gak ada stage Kita bakalan ya roll back kembali ya Terus pindah ke branch baru kerjain lagi Dan itu pasti menghabiskan waktu gitu kan Nah jadi kalau pakai stage itu langsung kita stage-in Nanti kita pindah brand Terus kita unstash Jadi gampang banget Oke disini kita bikin dulu projectnya New project Saya ambil yang empty aja ya Kemudian next Kita bikin disini mungkin belajar Belajar yang beda dari git Disini saya pakai PC 2 ya Jadi agak ribet ya Jadi yang rekamnya di Windows Yang ini di Mac ya Oke bahasanya saya pilih Kotlin aja Biar yang baru gitu kan Finish Nah kalau kita pertama kali membuat project seperti ini Ini gitnya gak ada ya Bener-bener kosong gitu Jadi kita harus melakukan update dulu Atau share dulu ke git Misalnya kayak git lab, github, git bucket dan sebagainya Disini kita ambil contoh aja GitHub ya Kita tungguin dulu gradlenya Disini gradlenya masih progress nih Jadi kalau progressnya gradlenya itu selain spek komputernya Internet juga ngaruh ya Karena filenya kecil-kecil Jadi teman-teman harus melihat hal itu gitu ya Jadi jangan sampai nanti esmosinya terbawa gitu kan Kita harus belajar juga sabar dengan Android Studio ini Oke kita tunggu dulu proses gradlenya sampai selesai Oke git kita udah selesai ya Jadi kita langsung aja share Nah kalau teman-teman lihat disini menunya agak Apa ya Agak beda gini ya Ini biasanya perlu dibuka terus ditutup lagi gini ya Nah ini udah diperbaikin gitu kan Oke sekarang kita masuk ke tools ya PCS Kemudian disini ada Share project on github Jadi kita share dulu project ini ke github Nah ini loading account ya Jadi kalau kalian belum pernah login Nanti harusnya disini muncul pop up login Jadi kalian harus login terlebih dahulu Nah untuk proses pembelajaran yang itu Kalian bisa langsung cek aja di bagian video youtube ini ya Itu udah kita bahas Untuk git yang standarnya gitu Jadi kita bikin ya Disini Belajar git beda gitu ya Stash Oke kita belajar stash aja dulu ya hari ini ya Jadi kita share Oke ini kita masukin aja semua Sebenernya sih kalau git itu ya Ini idea Itu gak perlu kalian masukin Karena sifatnya kayak cace gitu Oke Langsung aja add Ini langsung di push ke brands tadi ya Belajar git test Kita klik Kita coba cek ya Apakah ini udah bener-bener dibikin atau belum Nah ini lagi buka google chrome nya Ah hampir ketutup Nah ini adalah git nya ya Jadi teman-teman nanti kalau mau lihat Atau mau ngambil codingannya Itu bisa ke bagi kode ya Bagi strip kode Nah kita masuk ke bagian Eee Commit ya Ini yang kita commit File-filenya tadi Oke Kode Terus ini ada brand nya ya Master Nah jadi Eee Yang kita ingin lakuin Adalah membuat brand baru ya Jadi misalnya ini master Terus kita bikin brand baru Misalnya Eee Fitur Splash screen gitu ya Eee Create Nah kita bakalan menganalogikan Eee Sebuah masalah Dimana kita salah Ngedit Eee Tadinya kita harus ngedit Di bagian Eee Branch master Kita malah ngedit Di bagian Brand Si Splash screen ini ya Jadi disini bakalan saya rubah Misalnya kita masukin button gitu ya Button Nah misalnya Eee Kita lihat disini ya Ini kita kan ada ngerubah nih Satu ya Jadi kalau Anggapannya kayak gini Eee Misalnya kalian udah bikin sebuah fitur Dan Banyak banget codingannya gitu kan Kalau satu Kayak gini kan Eee Kalian bisa Rollback aja gitu kan Terus buka lagi Brandnya yang lain gitu kan Buka ke master Nah kalau banyak Itu bakalan merepotkan kalian Jadi Kita harus menggunakan Perintah Test Eee Teman-teman bisa masuk ke bagian git Disini ada Eee Uncommon Change Gitu ya Jadi belum di commit Eee Mau disimpan dulu Jadi kita ambil Stash change Nah ini Eee Kita Bikin message nya apa gitu kan Eee Misalnya Eee Button Di home Gitu kan Terus create Stash Nah ini udah ke create nih Jadi kalau misalnya kita Eee Lihat ya Kita lihat di bagian Eee Eee Main activity Ini codingan tadi udah hilang Karena Eee Codingannya disimpan dulu Secara lokal Di tempat yang berbeda Jadi gak ada disini Nah Kita masuk ke master lagi Misalnya ini adalah branch yang benar Dan kalian harusnya ngoding disini nih Bukan yang tadi Jadi eee Kita buka git lagi Disini ada Uncommon change Unstash change ya Nah ini ada Yang kita edit tadi Jadi tinggal Di apply aja Kalau mau lihat Bisa di view Kalau mau di alert Bisa di drop Ataupun di clear Kemudian kita Masukkan ke dalam sini Apply Stash Gitu ya Dan teman-teman lihat Buka ke activity main Ini buttonnya udah ada Udah nambah lagi Jadi Eee Kita gak harus melakukan Eee Rollback Terus buka master Terus ngoding lagi Gak kayak gitu Jadi bisa menggunakan perintah Ini Nah sebenarnya Kalian bisa menggunakan Eee Eee Atau tools Yang memang dipungsikan Buat Git ya Tetapi disini Saya ingin mengajak Teman-teman bahwa Eee Android studio itu Sebenarnya udah lengkap Tinggal kita nyari Fiturnya dimana Gitu Karena Jujur aja Eee Saya baru nemu juga Fitur ini disini Karena sebelumnya Ya saya tidak menggunakan ini Jadi Eee Saya mau fokus aja gitu kan Menggunakan sebuah Tools Karena sebenarnya IDE ini Udah banyak banget Toolsnya Dan rugi banget Kalau gak dipake Kayak gitu sih Nah jadi kalau teman-teman Pengen nanya Eee Soal stash ini Teman-teman bisa langsung aja Comment di bawah ya Di kolom komentar See you guys Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye